Pemirsa pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar acara ramah tamah dan pelepasan tugas Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Tabalong, Triagus Budi Prihanto. Pada kegiatan tersebut, Bupati Tabalong Anansia Fiani mengapresiasi kinerja dan dedikasi Kepala BPS selama bertugas di Tabalong. Bupati Tabalong bersama jajaran Kepala SKPD Pemkap Tabalong menggelar pelepasan tugas Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Tabalong yang telah memasuki masa pensiun. Kegiatan digelar Pemkap Tabalong pada Senin 5 September 2022 di Bendopo bersinar pembataan. Bupati Tabalong Anansia Fiani menyampaikan acara kali ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Tabalong atas dedikasi Triagus Budi Prihanto selama menjabat sebagai pimpinan BPS Tabalong. Bupati Anang menilai kepemimpinan Triagus membawa perkembangan baik untuk Tabalong, terutama mengenai penyediaan data. Dulu BPS itu hanya BPA, tak barang dalam angka aja puluh BPSnya, yang lain-lainnya jarang. Nah sejak partner itu, bahkan dulu kita lakukan, jarang lah, minta data ke BPSnya jarang, kita pakai data sendiri aja. Kepala BPS Tabalong Triagus Budi Prihanto dalam sambutannya menuturkan, kenerja yang dihasilkan BPS Tabalong selama ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Triagus menyampaikan, selama bertugas sebagai kepala BPS Tabalong selama 5 tahun, ia merasakan kerjasama antara BPS Tabalong dengan Pemkap Tabalong terjalin harmonis. Terima kasih kepada Bapak 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 TIEB Sukup 유il board yang telah menjari kerjasama antara BPS yang cukup talk mati Sehingga kami selalu BPN Pimpinan BPS waktu itu bisa menjalankan tugas dengan nyaman, dengan enjoy, sehingga kita bisa berkarya lebih leluasa. Teri Agus berharap kerjasama antara pemerintah daerah Tabalong dengan pimpinan BPS Tabalong nantinya dapat terus terjalin. Hal itu dilakukan guna mewujudkan ketersediaan produk data untuk Kabupaten Tabalong. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.